Intro Menteri Perindustrian Erlangga Hartono beserta rombongan melakukan kunjungan ke Lombok Musa Tenggara Parat Kunjungan ini dilakukan untuk menyalurkan bantuan sosial non-tunai program keluarga harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT di Gedung Olahraga Mataram Dalam kunjungan ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah menyambut kedatangan Menteri Perindustrian beserta rombongan yang juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Dalam kunjungannya, Menteri Perindustrian beserta rombongan menyapa masyarakat yang tergabung dalam PKH dan melihat hasil buatan pangan masyarakat sehingga Erlangga Hartono berharap agar masyarakat atau ibu-ibu yang mengikuti program PKH dan telah melakukan usaha dapat menjadi inspirasi untuk masyarakat lainnya Dikatakan bahwa langkah selanjutnya dari Kementerian Perindustrian akan ada pelatihan wiras swasta, bantuan peralatan, dan ada program entrepreneurship sehingga banyak program yang bisa didorong ke penerima PKH agar penerima PKH dapat bersungguh-sungguh dan mandiri Menteri Perindustrian kita ada pelatihan wiras swasta kita ada bantuan peralatan dan kemudian ada program entrepreneurship digitalisasi ada program santri trainer jadi banyak program yang sebetulnya bisa didorong ke penerima PKH agar penerima PKH dapat bersungguh-sungguh-sungguh mandiri Ia pun menyampaikan bahwa untuk membuat PKH efektif ada empat faktor untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu murah, mudah, berkah, dan cerah Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Perindustrian Hari Hikmat mengatakan bahwa jumlah bantuan ini naik tiga kali lipat namun penerima bantuan masih sama yaitu 309 ribu penerima Bantuan ini pun diberikan empat kali dalam setahun Meski demikian, pemerintah ingin mencairkan setiap bulan Hal ini dikatakannya sesuai hasil rapat kabinet atau rakor tingkat menteri yaitu mendapat arahan agar mengumpayakan setiap bulan yang dicoba tahun ini mulai dari bulan Januari Nah, pemerintah ingin pencairan PKH itu sudah tiap bulan Nah, kayak BPNT kan sudah tiap bulan, jangan balik ke Guari-Mari terus Nah, PKH ini biasanya sudah ke bulan Itu pun stafnya ke Guari Nah, hasil rapat kabinet maupun rapat rakor tingkat menteri kita dapat arahan agar upayakan setiap bulan Nah, kita coba dulu tahun ini dari mulai Januari Kalau Januari kita hitung tiga bulan, Jajuari, Maret, April jatuh Nah, ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Nanti November dan Desember, Januari Itu kan kira-kira ada satu airawan yang telah dipemilai? Nah, ini memang agar adanya yang per tiga bulan Kan per tiga bulan dihitung dari Januari Itu nggak ada kaitannya dengan Ritual Itu memang sudah skadulnya seperti itu Karena ini kan ke Guari, Maret, April jatuh Nah, sekarang kalau di Januari dimanjutkan jatuh ke April Kalau Januari ini sukses Di evaluasi bagus tahun depan kita ada Januari, Februari, Maret, April jatuh bulan Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat Emang Widjawati, GAT TV Maret, Nusa, Tenggara Barat Maret, Nusa, Tenggara Barat